Kali ini gue mau ngebahas lagi-lagi Centaurus M200 Yang masih jadi perbincangan hangat di Jagat Vape Banyak yang nanya, Bang, ini kekelopek nggak? Ini kelupas nggak chatnya? Nih, kekelupas tuh Tolong fokusin video grafer Nah, kekelupas ya temen-temen Magnetnya juga copot Tergantung pemakaian sih sebenernya Karena Ya, tergantung apik atau nggak orangnya Karena Kalo memang apik ya bakalan fine-fine aja gitu Di video ini gue bakalan ngebahas Minusnya aja dari Centaurus M200 Kalo positifnya nanti bakal gue jelasin di video yang lain Oke? Check it out Pertama, minusnya Yang tadi di poin awal Di poin pertama itu ngelupas chatnya memang Ngelupas Tapi cuman sedikit Nggak banyak-banyak Kalo banyak Kalo banyak gue bakalan Bener-bener gue zoom Ini Orangnya kesel sama mode yang boros Sama mode yang boros Karena ini termasuk boros loh Gue aja sehari pake 2 baterai Tergantung baterai juga coy Jadi kalo baterainya Segmen mid to low ya Ya cepet abis Kalo segmennya mid to high Ya lumayan awet Jadi gue punya basen yang kuning tadi Sama VRK Ini VRK nya Brody Bagi di cas Nah Jangan pernah beli Centaurus M200 Kalo lu Pakenya cuman normal mode Lu harus DIY mode Nih DIY DIY mode itu Kalo nggak salah Gue pencetnya 5 kali Nah ini normal mode Keliatan Pemirsa Biru Ini normal mode Kalo gue pencet 5 kali Berubah dia jadi merah Pemirsa Ini namanya DIY mode Hmm Jadi Kalo ngunci Kalo ngunci Centaurus M200 ini Agak ribet Oh iya Jangan pernah beli Centaurus M200 Kalo lu Mikir ngunci Centaurus ini dikunci Tapi nggak bisa firing Tetep bisa firing Nih ya Ini kan Normal Oke Pas gue pencet 3 kali Tuh Wah nggak Langsung ada lock Oke Langsung lock Tapi bisa kebakar Ngerti mas gua Lock ini Lock ini tuh Nggak bisa Nggak bisa Wattnya cuman nggak bisa di Nggak bisa di Atur Wattnya Jadi Wattnya mentok disitu Disetting yang terakhir Sebelum lu lock Jadi dia itu ngelock kuat Bukan ngelock Iya Bener Jangan pernah beli M200 Kalo lu masalah dengan Lock system disini Karena lock system disini Bukan ngelock path Kan kita kan kalo bawa Mode Bawa vape Itu di tas ya Nah Ini sangat tidak diperuntukkan Oleh orang-orang yang jabrah Dan muatan tas selempangnya banyak Dan ini suka kebakar sendiri Gua udah lima kali Anjing panas banget hari ini ya Gua udah lima kali kebakar di tas Gua kira tuh locknya itu ngelock Ternyata nggak Watt the fuck Tuh Masih Tuh kalo gua geser Dia ada tulisan lock lagi nih bro Tuh kan Jadi nggak bisa digeser Bisa nggak yang Bisa Tuh Nah tuh Tapi kalo yang di Clack-clack itu Ya ini power on off Jadi ya memang kuncinya adalah di on atau off Pemirsa Tidak ada Opsi lain Untuk Centaurus M200 Tidak ada lock system Ada lock system cuman buat Ngelock Si Ngelock wattnya doang Jadi Intinya Tidak berguna lock system ini Kita buka aja lah Lock systemnya Unlock ya Udah bisa gua puter-puter lagi Udah Udah bisa aman Jadi Ini bukan mode yang aman untuk Kalian Yang tasnya Isinya banyak Terus apa lagi ya Hmm Oh ya Jangan Jangan Pernah Custom Backdoor Di Centaurus M200 Karena itu nggak Works Karena dia Nah gigitannya itu susah bro Kemarin gua sempet Eee Sempet custom backdoor cuman fail Itu Jadi kayak gini Temen-temen Nggak Ini gua nggak tau tokonya Yang belum Mahir atau gimana Cuman gua nggak mau nyebutin tokonya Jadi dia Ya gigitannya agak susah ditiru Jadi Nggak nempel brody Backdoor customnya nggak nempel Wah Kacau ini Gigitannya itu susah ditiru Jadi Custom Eee Temen-temen kita yang usaha custom backdoor untuk mode Susah Jangan lah Jangan di Macem-macemin lah mode ini tuh Kalau mau tempel stiker ya boleh lah Di toko yang sama backdoor hanya war Ya tapi di toko yang sama Backdoor hanya gua works Dan itu keren banget Nih ada contohnya Backdoorsnya Nih Aduh Eh nggak salah Nah Karena hanya cuman kotak doang Gigitannya cuman kotak Kalau itu ada futuristik-futuristik Shape-nya Jadi nggak cuman kotak doang Nempel Aman bro Aman Ya walaupun magnetnya jelek sih Cuman ya udah lah Apa lagi ya Jangan pernah beli Centaurus M200 Kalau RDA lu jelek Kenapa? Kenapa? Karena kalau RDA-nya jelek Nggak familiar gitu di kalangan Vapor Itu bakalan nggak dapet rasanya Nggak dapet joss-nya Nggak dapet cloud-nya yang banyak Nggak bakal dapet semua Mungkin si Lost Vap ini nyiptain Centaurus M200 itu memang kalangan mid aja sih Menur gue ya Karena pas setelah gue pake si Nitros lumayan enak Enak banget malah Beda sama kayak gue pake Apa? Taurin Solo Dan Yang terakhir adalah switch Sumpah Gue pernah kebakar Gara-gara switch Switchnya off Tapi gue lagi bawa mobil di tol Paha gue panas Anjing Switchnya gampang banget Ke on Jadi Apa namanya? Problem solvingnya adalah Lu copot baterai Kayak gue sekarang nih Ini copot baterai satu Kantongin dimana Biar dia nggak nyala Kok lagi di jalan Lagi nggak dipake Itu sih problem solvingnya dari gue Untuk masalah M200 ini Terus ada beberapa Jangan pernah beli Centaurus M200 Kalau lu Pecinta Angka ganjil Dan lu pake double coil Karena Kalau lu pecinta Angka ganjil Disini nggak bisa bro Jadi disini tuh 40 langsung ke 42 Coba sayang Fokusin Udah? Bawah nih kita Nah ini 40 42 44 46 48 Atau 4 berapa ini? 50 Nggak keliatan ya? Ya udah Nah Jadi 40 ke atas tuh Kelipatannya Bukan kelipatannya 2 2 2 Nggak bisa 41 Nggak bisa 43 Setelah 40 Kelipatan wattnya Bisa Kelipatan 2 Iya Setelah watt 40 Itu Bisanya kelipatan 2 42 44 Jadi nggak ada 41 43 Atau ganjil Setelah 40 watt Bagi kalian yang keganggu Bagi kalian yang keganggu matanya sama huruf ganjil Eh Sama huruf genap Dan pake double coil Pasti kan 60 ke atas ya Ada juga yang pakenya 63 watt 67 watt Atau 73 watt Itu Nggak bisa Bagi ini Mata lu keganggu Ini genap 40 ke atasnya genap Nggak tahu tuh kenapa ya Eh Pokoknya Kalo lu udah ngerasa Nggak cocok dengan M200 Sebenernya jangan Karena ini Full Dari Cons nya Kontra nya Menurut gua Dan ini video memang tidak ada positifnya Yang ada Yang positifnya dari M200 Ntar di video yang lain Karena gua pengen fokus pada minusnya Di video ini Atas pendapat pribadi Tidak ada dorongan dari siapapun Dan ini opini gua pribadi Hmm Pokoknya kalo orang ngomong Bang Hot check bagus nggak M200 M200 Lalu hot check gimana Ya udah Pasti kalah Ini Hot check tuh Potensio Brother R234 tuh Potensio Ini kan pake chip Pake quest chip nya Apa ya Apa lagi ini Bagi yang Bagi yang sukanya pake tombol Ini juga nggak worth it Mod nya Karena ini cuma digeser Geser Geser Gua ada kekhawatiran Di tahun ke 2 atau tahun ke 3 atau tahun ke 4 Ini mod rusak Karena Cuma diputer-puter Tapi semoga aja nggak ya Karena Mungkin risetnya Lebih bagus lah dari pemikiran gua si Lost Fab ini Semoga nggak rusak sih Pasti bakal gua update kalo kenapa-napa Tapi semoga aja nggak untuk 5 tahun ke depan Mungkin segitu aja kali ya Cons dari gua Thank you yang udah nonton sampe abis Jangan pernah beli Centaurus M200 Kalo lu nggak suka hal-hal tersebut Hal-hal yang tadi Gua udah ucapin Hal-hal yang udah gua kasih tau ke kalian Jangan pernah beli Karena sayang duitnya Apalagi lu yang masih nabung-nabung Kalo duitnya segabar-gabar kayak Atta Alilintar Ya nggak apa-apa Nggak masalah Yang penting lu Vaper gitu Gak pake kawe-kawe Mod nya ori RDA nya ori Liquid nya cukai Aman Udah sih kayaknya gitu aja Terima kasih yang sudah menonton sampe abis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye